Sementara itu pakar hukum pidana Jamin Ginting menyatakan meski surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus penodaan agama dengan terlapor Pajikumil yang sudah diterbitkan belum dapat dipastikan apakah terlapor akan menjadi tersangka. Sebab SPDP memang harus diterbitkan paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai. Makanya berdasarkan bukti yang ada nanti belum tentu dia sebagai tersangka untuk terkait dengan pasal 28 tersebut ya yang pasal 45 pemidanaannya. Nah ini jadi makanya SPDP ini baru dimulainya suatu penyidikan. Jadi menurut putusan MK itu 1.30 minimum 3 hari sejak penetapan penyidikan maka para pihak pelapor dan telapor dan para jaksa disampaikan SPDP. Wajib itu ya 7 hari sejak dimulai. Terima kasih.